Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 12 Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem Rehabiam menjadi raja yang kuat dan dia memperkuat kerajaannya. Kemudian Rehabiam dan seluruh suku Israel tidak taat kepada hukum Tuhan. Sisak, Raja Mesir menyerang kota Yerusalem pada tahun kelima pemerintahan Raja Rehabiam. Hal itu terjadi sebab Rehabiam dan orang Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Sisak mempunyai 12.000 kereta perang, 60.000 penunggang kuda, dan sejumlah tentara yang tidak terhitung. Dalam pasukan Sisak yang besar itu terdapat prajurit Libya, Suki, dan Etiopia. Sisak mengalahkan kota Yehuda yang kuat itu, lalu membawa pasukannya ke Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan para pemimpin Yehuda. Para pemimpin Yehuda berkumpul di Yerusalem karena takut terhadap Sisak. Semaya berkata kepada Rehabiam dan para pemimpin Yehuda itu, Inilah yang dikatakan Tuhan, Rehabiam, engkau dan orang Yehuda telah meninggalkan aku dan tidak mau mematuhi hukumku. Jadi, sekarang aku meninggalkan dan tidak menolongmu menghadapi Sisak. Kemudian para pemimpin Yehuda dan Raja Rehabiam merasa sangat menyesal dan merendahkan dirinya. Mereka berkata, Tuhan benar, Tuhan melihat Raja dan para pemimpin Yehuda telah merendahkan diri. Kemudian, pesan Tuhan sampai ke Semaya. Tuhan berkata, Raja dan para pemimpin telah merendahkan dirinya. Jadi, aku tidak membinasakan mereka. Tetapi aku segera menyelamatkannya. Aku tidak akan memakai Sisak untuk mencurahkan amarahku di Yerusalem. Tetapi, orang Yerusalem menjadi hamba Sisak. Itu akan terjadi sehingga mereka belajar bahwa melayaniku berbeda dengan melayani Raja-Raja dari bangsa lain. Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem dan mengambil harta yang terdapat di dalam baik Tuhan dan dari istana Raja. Ia mengambil semuanya dan membawanya. Ia juga mengambil perisai emas yang dibuat Salomo. Raja Rehabiam membuat perisai perunggu untuk mengganti perisai emas itu. Rehabiam memberikan perisai perunggu itu kepada kepala yang dipercayakan untuk menjaga jalan masuk ke istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke baik Tuhan, penjaga membawa perisai perunggu itu keluar. Kemudian mereka mengembalikan perisai perunggu itu ke kamar jaga. Ketika Rehabiam merendahkan dirinya, Tuhan menarik kembali amarahnya dari dia. Jadi ia tidak sepenuhnya menghukum Rehabiam. Masih ada hal yang baik terdapat di Yehuda. Raja Rehabiam menjadikan dirinya Raja yang kuat di Yerusalem. Ia berumur 41 tahun ketika diangkat menjadi Raja. Ia menjadi Raja di Yerusalem selama 17 tahun. Yerusalem adalah kota Tuhan yang dipilih dari seluruh suku Israel. Ia memilihnya untuk menaruh namanya di Yerusalem. Ibu Rehabiam bernama Na'ama dari negeri Amun. Rehabiam melakukan kejahatan karena dia tidak memilih untuk mencari Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Rehabiam ketika dia menjadi Raja, dari awal hingga akhirnya, tertulis dalam tulisan Nabi Samaya dan dalam tulisan Ido si pelihat itu. Mereka menuliskan sejarah keluarga. Di sana terdapat peperangan antara Rehabiam dan Yerusalem selama keduanya memerintah sebagai Raja. Rehabiam dikubur bersama nenek moyangnya. Ia dikubur di kota Daud. Kemudian Abiyah, anak Rehabiam, diangkat menjadi Raja yang berikut setelah dia.